Tim Sar Gabungan Pemerintah, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dan Pecinta Alam terus mencari dua pelajar asal Malang yang hilang saat berwisata di Air Terjun Coban, Baung, Kecamatan Puroda di Pasuruan Jawa Timur minggu pagi. Kedua pelajar kelas 2 SMK 13 Malang ini adalah Resa 17 tahun dan Sarip 17 tahun. Musib yang menimpa keduanya bermula ketika korban bersama 5 teman sekolahnya hendak mereka nonton Resa yang ke-17 di atas Air Terjun. Saat korban hendak berfoto selfie, korban terpleset hingga jatuh. Sarip yang hendak menolong korban juga anyut di aliran sungai Air Terjun, Coban, Baung. Sebelumnya, keduanya sudah diperingatkan teman-temannya agar jangan berada di pinggir. Tim Sar Gabungan mengaku kesulitan mencari kedua korban karena Air Terjun sangat dalam. Diduga kedua korban tersangkut di batu besar dalam air. Mereka ini sedang melakukan foto-foto di atas Air Terjun. Kemudian salah satu temannya yang bernama Resa ini tergelintir. Kemudian ditolong oleh Sarip. Ya, ternyata keduanya itu tergelintir. Sementara itu orang tua Resa sangat terpukul atas kejadian ini. Apalagi orang tua Resa telah mempersiapkan nasi tumpang di rumah untuk merayakan ulang tahun anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara ini. Ya, butuh-butuh sama teman-teman berdujuh. Yang lima, mengingatkan. Yang dua, mundur-mundur. Anak saya keplekset, jadi tarik sama temannya. Terbawa sekali, berjalan-jalan jam 4 kemarin. Keduanya korban berharap tim Sar Gabungan segera menemukan kedua pelajar ini. Ini siap Riongko, kontributor pasuruan Jawa Timur.